Intro Hai anak-anak, kalian tau gak bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk kita sama-sama membuat hujan buatan dengan memanfaatkan perubahan wujud benda Check it out! Nah proses terjadinya hujan tidak lepas dengan peranan siklus air Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses sirkulasi atau daur yang dialami air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi Dalam sirkulasi tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju ke atmosfer bumi dalam bentuk uap air Kemudian kembali ke bumi dalam bentuk hujan Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewat Yang pertama penguapan Kemudian pembentukan awan Dan yang terakhir adalah terbentuknya hujan Nah ini adalah proses-proses terjadinya siklus air Nah proses pertama adalah evaporasi Air yang berada di laut, sungai, danau, dan tanah akan menguap karena mendapatkan kalor atau panas dari matahari Tumbuhan juga akan mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi Penguapan terjadi di permukaan daun pada tumbuhan anak-anak Nah berikutnya uap air yang dihasilkan akan naik ke atmosfer menjadi awan anak-anak Nah ini yang disebut dengan proses kondensasi atau pengembunan Semakin tinggi uap naik, maka suhu di atmosfer akan semakin rendah atau dingin Akibatnya uap air akan membentuk awan Nah awan ini akan berisi butiran-butiran air Dan butiran-butiran air ini akan turun menjadi hujan Inilah yang disebut dengan proses presipitasi Nah setelah mengalami presipitasi atau terbentuk hujan Maka air hujan akan masuk kembali ke bumi Dan mengalir lewat sungai, danau, kemudian ke laut Dan mengalami evaporasi, transpirasi, dan juga kondensasi Nah seperti itu terus menerus Nah tahap-tahapan siklus air pendek adalah sebagai berikut Yang pertama-tama adalah tahapan evaporasi Yaitu penguapan air dari sungai, danau, dan laut Nah kemudian setelah evaporasi akan mengalami yang namanya proses kondensasi Nah apa itu proses kondensasi? Yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air karena adanya penurunan suhu Setelah itu masuk ke proses presipitasi Yaitu jatuhnya putiran air atau hujan ke permukaan bumi Tetapi hanya di laut anak-anak Nah ini adalah proses siklus air Yaitu tahapan siklus air yang pendek Nah ini prosesnya ya Dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi Nah berikut ini adalah eksperimen sederhana Untuk memahami bagaimana sih proses terjadinya hujan Yuk kita sama-sama mencobanya Nah pertama-tama kita akan siapkan toples plastik atau kaca seperti ini Kemudian kita juga siapkan piring bisa menggunakan piring kaca Lalu kita membutuhkan sendok untuk mengaduk Lalu pewarna-warna biru untuk pewarna airnya Ya kemudian kita sediakan beberapa bongkah es batu seperti ini Kalau tidak punya bisa menggunakan air biasa Dan juga air hangat dengan suhu 50 hingga 60 derajat celcius Seperti ini ya anak-anak Nah pertama-tama kita tuangkan dulu air hangatnya Kurang lebih setengah dari tinggi toples Kemudian kita beri 3 tetes pewarna makanan biru Nah kita anggap ini sebagai lautan ya Kemudian di atasnya kita beri piring Nah di atas piring ini kita letakkan bongkahan-bongkahan es batu Atau menggunakan air dingin Nah setelah beberapa saat kita akan melihat bahwa es batunya mulai mencair anak-anak Ya karena mendapatkan uap panas dari air panas yang kita masukkan ke dalam toples tadi Nah seperti ini ya terlihat ya Kemudian di bawah piring ini sudah terlihat ada titik-titik air Nah ini yang sudah siap menetes menjadi hujan anak-anak Nih ya seperti ini kelihatannya nih ya Anak-anak bisa melihat ada butiran-butiran embun di bawah piring Ya nah seperti ini Nah anak-anak air panas yang berwarna biru itu kita ibaratkan sebagai air laut Nah air laut bisa panas karena terkena radiasi panas matahari Karena terkena radiasi panas maka air laut ini akan mengalami evaporasi atau penguapan Pada eksperimen ini penguapan ditunjukkan oleh adanya uap panas dari air yang sudah dididihkan anak-anak Setelah air laut menguap maka akan mengalami kondensasi atau pengembunan di atmosfer Dan akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil Nah seperti ini Seperti yang dipiring ini partikel-partikelnya ya Nah setelah partikel-partikel es terkumpul banyak Maka akan terbentuk awan ya Di dalam eksperimen kita es batu ini diibaratkan sebagai awan anak-anak Karena awan sudah terlalu padat dan tidak dapat ditahan lagi Maka gumpalan-gumpalan es di awan ini lama-kelamaan akan mencair Proses mencairnya butiran-butiran es ini disebut presipitasi Nah es yang mencair ini akan turun ke bumi sebagai hujan Pada eksperimen kita ini air yang menetes dari bawah piring inilah yang kita ibaratkan sebagai hujan Nah seperti itu proses terjadinya hujan yang bisa didemonstrasikan melalui eksperimen sederhana ini anak-anak Sudah paham kan? Terima kasih telah menonton!